Halo guys, selamat datang di SMAVLOG episode 2 edisi Festival Film SMAVLOG tahun 2022. Nah sekarang kita ini lagi ada di acara puncak dari FFS atau Festival Film SMAVLOG tahun 2022 nih. Kita lagi ada apa aja sih hari ini? Penasaran banget kayaknya Dera. Penasaran banget dong sama rangkaian acara dari acara puncak FFS 2022. Temen-temen pada penasaran gak? Harus penasaran sih ya. Bener banget. Oke kalau gitu langsung aja yuk kita cek ada apa aja sih di puncak acara Festival Film SMAVLOG ini. Ayo tonton terus ya. Yang ditunggu-tunggu adalah juara pertama yang dimenangkan oleh... Sebelum SMAVLOG! Oke sekarang kita udah bersama salah satu peserta dari puncak acara Festival Film SMAVLOG. SMAVLOG tahun 2022 nih mungkin kita mau nanya-nanya atas puncak acara yang tadi udah kita lakuin tuh nonton bareng di Festival Film SMAVLOG. Tapi sebelum itu kita boleh kenalan dulu dong? Boleh, boleh, boleh. Ya oke, kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Alvin dari sebelas MIPA 8. Perkenalkan, nama saya Viliana Ulia dari kelas sebelas MIPA 8. Oke, jadi kita langsung aja kali ada pihak pertanyaan yang pertama. Di sini kita mau nanya nih gimana sih perasaan kalian ketika mengikuti acara puncak dari Festival Film SMAVLOG tahun 2022? Acara puncak sih seru banget sih tadi nonton bareng juga kan. Jadi bisa ngeliat film-film yang keren-keren juga, yang seru-seru. Pokoknya anak SMAVLOG kreatif banget deh buat bikin film pendeknya. Waduh, keren-keren banget ya berarti anak-anak SMAVLOG ya. Oke, berarti kita langsung aja nih lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih deh pertanyaan selanjutnya? Buat pertanyaan selanjutnya tuh gimana kesan-pesan kalian di acara Festival Film SMAVLOG tahun 2022 ini yang udah banyak banget nih rangkaian acaranya. Nah bener banget nih, karena tadi kan kita udah nonton dan segala macem. Pasti kan ada kesan dan juga kesannya yang harus disampaikan oleh pesan tang FFS ini kita semua. Oke, buat kesan dan pesan yang pertama mungkin kesannya ya. Kesan tadi nonton FFS di atas itu pastinya keren banget, seru banget, terus pecah juga tadi teriak-teriak dan lain sebagainya. Karena video-videonya juga lombanya seru banget tadi, karena emang yang hasil dari mereka membuat video itu bagus-bagus banget pastinya. Dan semua rangkaiannya juga tadi seru-seru juga. Mungkin buat pesannya buat FFS tahun depan pastinya harus lebih kecil lagi, lebih pecah lagi, lebih gokil. Pokoknya lebih banyak peminatnya dan pastinya bagus-bagus banget nantinya. Oke, karena tadi kita juga udah tanya-tanya nih ya sama peserta lomba dari FFS 2022. Sekarang kita mau denger nih satu kata untuk acara FFS 2022 ini. Boleh dong? Boleh dong. Oke. FFS 2022 FFS 2022 Gokil! Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita udah sama temen-temen dari kelas 11 IPS 3 nih, sebagai juara umum dari Festival Film Smartphone Tahun 2022. Nah, disini tuh kita pengen tanya-tanya sedikit nih sama temen-temen mengenai Festival Film Smartphone ini. Boleh gak sih? Boleh banget dong. Boleh banget ya. Tapi kalau misalkan kita mau tanya-tanya, kita harus perkenalan dulu dong biar temen-temen juga pada tahu siapa aja sih anggota pemenang dari kelas 11 IPS 3. Oke, boleh dong untuk perkenalan nama dulu ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Melia Putri. Di sini saya berperan sebagai sutradara sekaligus pemeran utama dari film 3 The Movie. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Putri Safriyanti. Di sini dalam film ini saya berperan sebagai penelis naskah dan ibu dari pemeran utama yaitu Ibu Sri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Helmi Al-Ghivari Sufi. Di film ini saya berperan sebagai bapak dari tokoh utama yaitu Sri. Halo semuanya, nama saya Muhammad Fikardul Fiansha. Di sini saya selaku editor poster. Halo semuanya, saya di sini Muhammad Yoga sebagai editor dan kameramen dan juga pemain dari temannya Sri. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perkenalannya. Mungkin kita langsung aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaannya kita. Oke, buat pertanyaan pertama nih, karena Sebas IP3 ini sebagai juara umum dari Festival Film Smavo, mungkin teman-teman pada penasaran dari film pendek yang mereka buat atau pesan-pesan apa saja yang mereka sampaikan dalam filmnya. Ya bener banget, di sini dijelasin tentang tema, terus judul, ataupun pesan-pesan yang disampaikan melalui film yang udah kalian buat. Oke, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi di sini saya itu menjawab. Nah, kelas 11-pes 3 di sini kita mengambil tiga tema sekaligus dari apa yang tadi sediakan oleh Seksi Lomba Festival Film Smavo. Kita mengambil sejarah, time travel, dan juga kebudayaan jadul dimana kita mengemas konsep film Sri ini yang diambil latar pedesaan tahun 1920-an dimana kita berfokus kepada budaya patriarki ini stereotip terkait kaum wanita pada masa itu dimana mungkin kita bisa tahu ya, kita terspirasi juga nih dari kisah Radin Ajeng Kartini dan perempuan-perempuan hebat di masanya yang memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, di sini Sri itu adalah seorang perempuan berumur 15 tahun yang pada saat itu terkena konflik pernikahan muda. Kemudian ia ingin bersekolah, tapi nyatanya masyarakat menganggap bahwa wanita belajar itu adalah sebuah aib. Dan di sini Sri memperjuangkan hak-haknya, hak wanita-wanita di sekitarnya untuk bersekolah seperti itu. Dan untuk pesan-pesannya sih, kan ini juga bertepatan FFS sama bulan April dimana tanggal 21 April nanti ada Hari Kartini. Dan mungkin itu cocok banget untuk teman-teman nonton film ini pas tanggal 21 April dalam memperingati emansipasi wanita di Indonesia. gitu sih. Wih, keren banget! Keren banget! Keren banget! Lampas banget ya bisa dibilang juara umum karena filmnya aja konsepnya udah se-keren itu. Bener gak sih, Dap? Bener banget! Mungkin ini kelas lanjut pertanyaan kedua kali ya? Iya, bener banget. Kita pengen tahu ya kan gimana perasaan dari teman-teman kelas 11 IPS 3 ketika diumumkan menjadi pemenang nih dari Festival Film Smavo tahun 2022. Oke kalau buat perasaan kita sendiri sih pas diumumin menang jujur gak nyangka banget karena hasil karya teman-teman Smavo dalam project FFS ini tuh gak jauh keren gak jauh menakjubkan film-film yang dibuat juga bener-bener apa ya gak disangka-sangka gitu ternyata anak SMA bisa bikin short movie sekeren itu gitu. Ya gitu sih kalau dari saya sendiri seneng dan gak nyangka banget kalau dari teman-teman sendiri gimana? Sama sih gak percaya juga. Seneng! Seneng banget tuh! Seneng banget! Kita aja sih Real! Oke mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya kali ya Dap? Oke buat pertanyaan selanjutnya nih kita mau nanya ke IPS 3 gimana sih proses kalian dalam pembuatan film seri ini dan kendala-kendala apa aja yang kalian alami gitu? Oke! Mungkin saya bakal ngejelasin dari prosesnya kali ya kalau prosesnya ini sebenarnya kita sangat singkat karena sebelumnya diumumin bahwa tenggat waktunya itu hanya seminggu dua minggu ya jadi kita bener-bener ngejar waktu banget maksimalin waktu banget gimana caranya dalam seminggu dua minggu itu kita ngebagi waktu buat shooting, buat nulis naskah ditambah ngerjain tugas mafo juga jadi bener-bener terburu-buru dan seru banget tapi Alhamdulillah bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu sih kalau dari prosesnya kalau dari kendalanya sendiri mungkin ya jadi untuk kendalanya sendiri itu yang paling sering kita alamin yang pasti karena film ini bertemakan tempatnya di tahun 1920 pastinya sangat sulit untuk mencari latar tempat yang cocok karena tempat shootingnya kita itu dapatnya di perumahan yang terbilang cukup modern sehingga untuk mencari latar tempat yang seperti perkampungan tahun 1920 itu sangat sulit terus ditambah propertinya cukup banyak sehingga untuk memindahkan properti dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu cukup sulit ditambah lagi kita ada scene dimana tokoh utamanya itu kehujanan nah untuk menunggu waktu hujannya itu cukup sabar ya kita cukup sabar terus juga pastinya untuk basah-basahannya juga ya itu kendala yang cukup merepotkan sih oh salah satu lagi mau nambah hidup oke apa nih sama kita tuh sebenernya ada shooting scene di jembatan jembatan goyang dan itu tuh bener-bener jembatan yang udah goyang banget yang gak bisa dilewatin sama dua orang ya bener-bener cuma satu orang bisa lewat disitu jadi ketika kita scene disitu lagi shoot tiba-tiba ada motor atau ada orang yang mau lewat situ harus gantian dulu balik lagi ke situ gantian lagi iya betul banget oke nih rintangan aja udah bener-bener susah banget nih kayaknya untuk bikin satu film pendek yaitu Sri iya pantes aja jadi juara umumnya gak sih Daph iya oke sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya kita pengen tau ya gak sih Daph gimana sih kesan dan pesan temen-temen dari kelas 11 IPS3 mengenai festival film SMAVO tahun 2022 ini oke baik terima kasih Aurel kalau dari saya sendiri ingin menjawab terkait kesannya sih selama shooting FFS 2022 ini jadi FFS 2022 ini bener-bener meninggalkan kesan yang sangat mendalam dan bermakna bagi kita anak-anak IPS3 kenapa yang pertama ini meningkatkan persahabatan kita gitu jadi meningkatkan solidaritas dan kerjasama juga yang kedua juga selain itu FFS 2022 ini memberikan wadah gitu kepada anak-anak SMAVO karena kebanyakan kan untuk membuat film itu kan untuk anak SMK tapi ternyata anak SMA juga bisa bikin film dong loh dan FFS 2022 ini adalah wadah nih bagi anak-anak SMAVO semua untuk berkreativitas dan menyeluruhkan ide-ide yang bener-bener keren banget gitu dan bener-bener berkesan banget sih FFS 2022 bagi buat kita sebagai juara umum karena itu adalah pengalaman yang gak akan kita lupain seumur hidup dan menjadi pengalaman di SMA kita semakin bermakna mungkin kalau untuk pesan bisa disampaikan sama Yoga untuk pesannya semoga tahun depan ada FFS lagi pasti ada ya FFS karena FFS ini adalah program kerja OSIS yang turun-temurun nih pasti tahun depan ada lagi ya gak sih Dap? bener banget ini karena mereka udah kita tanya-tanya nih mungkin mereka punya satu kata buat FFS bener banget ayo dong kita pengen kalian ucapin satu kata untuk Festival Film SMAVO 2022 gue FFS dulu ya FFS 2022 RASO oke terima kasih semuanya oke sekarang kita udah sama ketua dari acara Festival Film SMAVO tahun 2022 nih nah boleh dong perkenalan dulu nih siapa namanya ya halo semuanya perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Souzana Ajauzaki biasa dipanggil Hafiz disini saya sebagai ketua Festival Film SMAVO 2022 oke sekarang kita mau nanya nih ke Hafiz laku ketua acara dari Festival Film SMAVO tahun 2022 Pis apa sih nama acara dari FFS tahun 2022 ini? ya jadi untuk nama FFS 2022 ini yaitu Layar Tancap atau Limitless Millennial Art and Cinematic Project atau Seni Millennial Tanpa Batas dan Project Cinematic wih keren banget ya sekarang kita mau tau dong tujuan dari diadakannya acara FFS 2022 ini ya tujuan kita mengadakan acara FFS 2022 ini yang pasti untuk mewadahkan bakat siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibinong di bidang perfilman, sinematografi dan yang sebagainya oke karena hari ini kita udah ngelaksanain nih puncak asal dari Festival Film SMAVO tahun 2022 mungkin ada gak sih harapan buat FFS tahun depan tuh gimana? benar iya harapan untuk FFS 2023 berarti ya harapannya yang pasti jauh lebih megah, jauh lebih pecah dan bisa mengangkat tema-tema yang lebih keren lagi lah pokoknya oke oke terimakasih Hafiz sampai sewaktunya oke terimakasih juga untuk teman-teman semua FFS 2022 LAKIN SMAVO FFS 2022 Ayo